Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga menorer dan T3K. Video kali ini rekan-rekan kita akan membahas terkait dengan tahapan pembahasan rancangan undang-undang yang membahas terkait dengan persoalan tenaga menorer. Informasi selengkapnya silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyuruh. Rekan-rekan sekalian, Kementerian Pendaya Gunaan Aperatur Negara kembali akan melakukan uji publik rancangan undang-undang ASN kali ini di Universitas Sampakulang, Imanado, tanggal 10 Agustus yang lalu. Terhitung hingga kali ini uji publik RUASN sudah dilaksanakan sebanyak tiga kali oleh Kementerian Pendaya Gunaan Aperatur Negara dan Reformasi Utilasi. Uji publik RUASN yang pertama dilaksanakan di Universitas Negeri Semarang dan yang kedua adalah di Universitas Negeri Padang. Secara konsisten, Kemenpan RB menyampaikan bahwa di dalam rancangan undang-undang ASN itu setidaknya terdapat tujuh kluster pembahasan. Salah satu, ada pun tujuh kluster pembahasan RUASN yang disampaikan di dalam ketiga uji publik tersebut. Nah, antara lain, pemuatan sistem merit, penetapan kebutuhan ASN, kerja teran ASN, penyesuaian operatur sistem negara sebagai dampak perampingan organisasi, penataan dan penyelesaian persoalan tenaga honorer. Jadi hal ini yang ditunggu-tunggu rupanya sekalian oleh karena memang 2,3 juta tenaga honorer saat ini. Ini menunggu langkah akhir atau langkah final dari penyelesaian persoalan tenaga honorer yang selama ini dihadapi bersama. Selain itu, terdapat juga pembahasan terkait dengan digitalisasi manajemen ASN, serta ASN di tempat eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Perkenangan sekalian, khususnya terhadap persidatuan PMS, menurut Deputi Bidang STM Operatur Kementerian Pendagangan Operatur Negara, Alex Denny, yaminan kesejahteraan itu harus segera dipersiapkan. Dirinya juga menegaskan bahwa unsur kesejahteraan ini harus dipenuhi jika mengharapkan kinerja ASN yang lebih profesional. Kalau kita menuntut profesionalisme, maka menurut Denny, pihaknya harus mempersiapkan sistem manajemen kesejahteraan yang juga adil dan kompetitif. Selain itu, renggalkan sekarang langkah penyelamatan 2,3 juta tenaga honorer ini juga menjadi pembahasan serius di dalam rancangan tentang undang-undang perubahan undang-undang operatur sifil negara ini. Salah satu adalah dengan membuka seleksi CPNS dan P3K tahun 2023 yang akan digelar bulan September yang datang. Rekan-rekan, demikian tahapan-tahapan yang saat ini dilakukan dalam rangkah pengesahan dan penetapan rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang operatur sifil negara. Kabar terakhir bahwa rancangan peraturan perubahan undang-undang operatur sifil negara ini kabarnya akan disahkan pada bulan September yang datang. Oleh karena saat ini, anggota DPR RI masih dalam tahap reses sehingga besar peluang kemungkinan rancangan undang-undang ini bisa ditetapkan sebelum tanggal 28 November tahun 2023. Rekan-rekan, demikian video kali ini terkait dengan tahapan akhir dari pembahasan rancangan undang-undang yang telah memasuki uji publik, berat dokumen rancangan undang-undang. Semoga saja rancangan undang-undang ini setelah dibahas sejak tahun 2017, tahun ini bisa segera disahkan dan ditetapkan sehingga persoalan tenaga honorer itu bisa segera terselesaikan. Demikian rekan-rekan video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.